Guys, baik yang bilang bahwa kalau kita mau sukses itu kita tidak boleh bermalas-malasan ya Dan memang gue setuju ya, tapi ada kalanya memang pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang males Kenapa? Ya, pada dasarnya tapi ya, ini tidak berlaku, maksudnya untuk semua orang Males berarti enggak Tapi pada dasarnya sifat manusia itu memang males Dan kita bisa manfaatkan rasa males ini ya, dengan kita lebih kreatif guys Jadi bukan berarti males itu enggak boleh, males itu sebenarnya boleh Karena Tuhan memberikan kita kehendak ya Tuhan tidak memberikan kita suatu sistem seperti robot, enggak Tuhan memberikan manusia itu makhluk ciptaan yang paling sempurna Katanya, di dunia ini itu adalah kehendak yang bebas Jadi kita mau jadi orang jahat, kita mau jadi orang baik Kita mau jadi orang males, orang pinter, orang rajin, orang apapun ya Itu terserah kita, Tuhan memberikan kita kehendak apapun Asal kita tahu resikonya, kita bisa menanggung semua resiko dan ya semua akibat yang kita pilih Atas tindakan kita di masa ini Dan berdampak di masa depan Jadi sebenarnya males itu adalah kita harus lebih kreatif lagi untuk mencari duit lah dalam konteks ini ya Atau untuk berbisnis, atau untuk bekerja, kita harus lebih kreatif lagi Karena kerja keras itu tidak cukup ya Yang cukup itu adalah kerja keras dan kerja cerdas Smart work, out work Oke, jadi bagaimana sih bang maksudnya Jadi ya bermalas-malasan lah saat kalian nanti sudah sukses guys Kenapa? Karena di saat kalian muda Karena gue juga orangnya males ya Untuk bikin jujur nih, kita jujur-jujuran aja ya Untuk bikin konten di Youtube, gue nggak setiap hari juga Gue seminggu tiga kali Gue nggak bisa kayak Youtuber-Youtuber lain yang Setiap hari, everyday, tanpa libur, tanpa jeda Itu mereka terus bikin Youtube Ya mungkin subscribernya udah jutaan lah ya Kayak Deddy Kobi Share gitu ya Ya, gue juga nggak yakin Untuk subscriber gue nanti misalnya udah Puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan Itu gue bisa tiap hari on stay gitu ya Itu gue nggak jamin Tapi bukan berarti itu menutup kemungkinan untuk seperti itu juga Kita tidak tahu di masa depan kita menjadi seperti apa ya Apakah gue akan menjadi manusia yang lebih rajin Ataupun gue tambah males Gue nggak tahu Tapi yang menentukan semangat kita itu adalah Sebenernya goal kita guys, tujuan kita Tujuan jangka panjang kita 5 tahun lagi, kita mau jadi apa Kita harus punya apa 10 tahun lagi terus Kita harus punya target yang jelas Saat kita punya target yang jelas Kita akan lebih bersemangat lagi ya Bersemangat lagi Yang tadinya kita males Kita lebih bersemangat lagi nih Untuk wah Gue males-malesan nanti deh di usia 50 deh Nanti deh di usia 40 Nanti deh di usia 60 Gue bisa bermales-malesan Gue udah punya passive income Gue udah punya banyak kontrakan Gue udah punya saham yang Asetnya mungkin udah puluhan miliar mungkin Who knows ya Kita tidak ada tahu di masa depan kita seperti apa Jadi Selagi kita usia produktif seperti saat ini Alangkah baiknya juga buat adik-adik yang Masih mahasiswa, masih pelajar Itu selagi kalian kuliah Ataupun kalian sekolah ya Ya kalian mulai cari-cari lah Peluang bisnis lah Karena peluang bisnis di masa digital saat ini Terlalu banyak ya Sangat-sangat banyak Ilmunya sudah bisa kalian ambil dari Youtube Itu gratis Hanya bayar kuota Ya kalau pakai WP juga kalian Ya semua juga juga akan bayar ya Walaupun kalian nggak nonton itu juga Kalian tetap bayar kan Untuk medsos Untuk apapun kan Jadi ya bisa dibilang ya gratis lah Ilmu itu gratis lah Tanpa kalian harus ikut seminar-seminar Yang jutaan-jutaan gitu ya Itu kalian bisa mulai dari langkah kecil dulu Misalnya hanya dengan menonton video Kalian dibayar gitu kan Itu udah banyak platformnya Dan itu terbukti emang bener ya Ini kerjaan orang males emang Jadi kita hanya nonton aja nih Nggak usah bikin konten Kita dibayar guys Bayangkan Kalau zaman dulu boro-boro gitu kan Boro-boro ada kayak gitu Tapi ya Ini saatnya buat orang males Buat cari duit Lebih banyak lagi Kalian kembangin lagi aset kalian Kalian mungkin bisa invest saham Emas, properti ya Tiga itu sih yang Yang concern gue sih ya Bisa tambah-tambah Tabungan, uang jajan, dan sebagainya Jadi Tidak ada alasan untuk kita Tidak sukses ya Di masa digital Seperti saat ini Yang ada adalah Kita males berpikir Dan Tidak mau Untuk Mencari Solusi lain Dan otak kita Males untuk berkembang Jadi Buat orang males Nggak apa-apa Tapi ingat Males itu ada saatnya guys Males itu ada waktunya Semua di dunia ini ada waktunya ya Jadi Kalau kalian malesnya Untuk saat ini Sebaiknya jangan Karena masih usia produktif Malesnya nanti aja Di usia 50 ke atas Kalian boleh bermales-malesan Saat kalian sudah punya Passive income Dan Pengeluaran Atau kebutuhan kalian Sehari-hari itu Sudah semua tertutupi Atau tercover oleh Passive income kalian Bahkan lebih Oke guys Segitu dulu Thank you Bye Nama gue Brian Menurut gue 22 tahun Gue salah satu mahasiswa Di universitas Di Tangerang Jadi gue dulu pernah diet Dari berat gue 108 Sampai ke 94 kilogram Tapi karena Main tenda itu Sangat-sangat susah Aktivitas gue terbatas Mau kemana-mana juga susah kan Apa-apa serba online Jadi berat gue tuh naik lagi Ke 98 kilogram Pokoknya gue jadi Super insecure gitu lah Mau makan dikit aja Takut berat gue naik Terus kalau misalkan Ada acara keluarga Atau makan-makan Dengan temen Gue gak bisa ikutan Nikmatin gitu Gue mau cheating pun juga Jadi dia takut banget Takut kalau naik lagi gimana Nah biasanya sih Kalau misalkan ada cheating-cheating gitu Gue langsung Push lagi Olahraga lah Sepedahan lah Pokoknya biar Gimanapun caranya Supaya gak naik Sampai suatu saat Gue cerita ke temen gue Soal ketakutan gue ini Nah temen gue tuh nyariin gue Buat nyoba flim tea Akhirnya gue coba rutinin Sambil jaga pola makan juga Terus juga gue imbangin Sama olahraga favorit gue Kayak goes Jogging Yang ringan-ringan Tapi gue suka gitu Setelah gue konsumsi Selama 2 minggu Berat-berat gue Kurang lebih turun Secara 5 kilogram Tapi kali ini berbeda Nah di weekend gue masih bisa Cheating Makan-makanan favorit gue Contohnya Kemarin gue makan nasi padang Terus gue BAB-BAB dong Pas gue liat Isinya minyak semua Ya ampun Setelah gue pikir-pikir Oh ternyata gara-gara Si flim tea nih Gue mesh banget sih Semuanya kayak ke detox gitu Terus perut gue Berasanya bersih dan enak banget Sekarang gue kalau diajak Pergi makan sama temen-temen gue Gak masalah Langsung cap setelah gue Sampai jumpa